Baik kali ini kita bahas tentang kenapa Toreko selalu bersinggungan dengan dukun dan jin Banyak orang bertanya padaku, kok Toreko, sebentar-sebentar jin, sebentar-bentar gaib, santet, dukun, Toreko apa kok begitu? Toreko itu taskianu nafsi, usaha menjalankan ihsan, memperbagus ibadah, lahir batinnya ibadah Ketika makin dekat dengan Allah, maka dengan sendirinya makin jadi musuh setan, dan antek-anteknya iblis semua Itu kan sudah perjanjian iblis, kalau akan memusuhi anak cucu Adam, dan yang paling dimusuhi tentu adalah yang paling dekat dengan Allah Seorang ahli Toreko, jelas tidak ada urusan dengan setan dan lain-lain, juga bukan kerabat Tapi karena orang Toreko itu paling berusaha mendekatkan diri dengan Allah, maka mereka akan makin paling dimusuhi oleh iblis, melebihi orang biasa Iblis itu punya anak buah, dari jin, dan manusia, untuk menggoda dan mengalahkan orang yang mendekatkan diri pada Allah Usaha iblis itu menyusupkan jin masuk ke dalam tubuh manusia, dan menyusupkan orang ke dalam kehidupan lahiriah manusia Dengan menggoda, mengerecoki, mengajak ribut, mengadu domba, bisikan dari dalam dan luar Tak cuma itu, iblis juga memberi ilmu-ilmu pada dukun santet, agar menyerang manusia yang mendekatkan diri pada Allah Jadi terjadilah serangan dari luar, berupa dari manusia yang sudah menjadi pengikut iblis Serangan dari dukun dan pengamal ilmu kesesatan, dengan bentuk serangan gaib, dan serangan dari jin yang masuk ke dalam tubuh manusia membisikkan kevasikan Jadi prosesnya seperti itu, kenapa terjadi selalu bersinggungan dengan dukun dan jin Nah, itulah nasihat kali ini Semoga bermanfaat Wah ternyata kenapa Toreko selalu bersinggungan dengan dukun dan jin Karena iblis sangat memusuhi orang yang mendekatkan diri dengan Allah Melalui godaan, bisikan, bahkan serangan gaib dari para pengikut iblis ya kiai Baik kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini Amin